Ada orang-orang yang di dalam kehidupan mereka pada saat Tuhan Yesus disalibkan, mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Mereka mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda pada hari itu. Dalam pada zaman itu saudara, orang Romami sudah biasa menyalibkan orang. Sudah biasa kriminal-kriminal disalibkan di tempat yang sama. Tapi pada hari itu ada suatu yang berbeda, yang merubah kehidupan saudara dan saya dan merubah kehidupan orang-orang yang kita lihat tadi dalam video ini. Nah apa saudara yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita? Saya mau buka satu ayat dan kita akan baca. Satu Korintus 1 ayat 18 mengatakan, 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemerintahan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasah. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ada kekuatan Allah saudara. Nah kita semua sudah berada di tempat ini karena kita mendapatkan kekuatan Allah melalui salibnya saudara. Pemerintahan akan salib kalau saya di tempat pekerjaan saya saudara, kita tidak ada libur itu saudara. Pemerintahan salib bukan suatu yang penting mungkin bagi teman-teman kerja kita. Ada yang mengatakan hari ini teman saya saudara, kita lagi ngobrol dan mengatakan hari ini adalah hari pembukaan Astros, Houston Astros. Saudara tahu enggak? Hari ini banyak teman-teman saya yang perginya ke Houston Astros saudara. Mereka memilih untuk hari pertama Houston Astros buka. Saudara lihat mungkin di news, hari ini adalah hari pertama Houston Astros. Tapi saudara dan saya memilih untuk di sini hari ini saudara. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, pemerintahan salib mungkin bagi orang-orang dunia bukan sesuatu yang penting saudara. Tapi bagi kita menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah saya mau buka dari Yohanes 19, kita baca sama-sama dan kita akan pelajari apa arti salib dalam kehidupan kita. Apakah lambang salib itu dalam kehidupan kita saudara. Ada tujuh poin saudara, kita akan baca dari Yohanes 19 ayat ke-16, ayat ke-17. Sambil memikul salibnya, 17 sampai 30 ya, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkora. Dalam bahasa Ibrani Golgotha. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus salibkan tetapnya dekat kota, dan kata-kata itu itu tulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada lain, janganlah kita membaginya meraji berapa potong, tetapi baiklah kita membuang untuk menentukan siapa mendapatnya. Lompat ke layar 25, supaya lebih cepat, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, dan saudara ibunya, Maria istri Kelopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata iya kepada ibunya, Ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata iya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah iya, sudah selesai, lalu ia menunjukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Jadi dari sini yang saya belajar, saudara, salib. Dikatakan, ayat 18 mengatakan, dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dia disalibkan juga dua orang lain, saudara. Ada tiga orang pada hari itu disalibkan sama-sama, saudara. Sebelum-sebelumnya mungkin sudah banyak terjadi, orang-orang disalibkan juga di tempat yang sama. Apa yang berbeda pada hari itu, saudara? Ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Kalau saya memperhatikan dalam Matius, saya buka juga, saya melihat di Markus juga, saya melihat semua memulai dengan satu kata, saudara. Mereka menyalibkan Yesus. Yang berbeda, saudara, adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Yang pertama, salib adalah lambang kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita semua mempunyai salib-salib kehidupan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Kita mempunyai beban dalam kehidupan kita. Kita mempunyai sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita mempunyai salib yang berbeda dalam kehidupan kita, salib kehidupan kita. Tapi yang pertama, saudara, yang membedakan salib Tuhan Yesus dengan salib-salib yang lain, yaitu di sana ada Yesus, saudara. Adakah hari dari Yesus? Saya masih ingat, saudara, waktu dulu, waktu saya masih di College Station, saya menghadapi suatu masalah yang besar dan pada saat itu krismon dan pada saat itu saya enggak tahu bagaimana saya mau melanjutkan sekolah. Karena sudah duitnya enggak cukup, saudara. Sudah pas-pasan. Waktu itu kita harus bekerja dan pada saat itu saya diberikan notis bahwa saya enggak bisa melanjutkan master saya. Padahal tinggal setahun. Nah, pada saat itu, pada saat itu saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Saya benar-benar spend sama Tuhan membuang waktu saya untuk benar-benar mencari Tuhan pada saat itu. Dan pada kamar itu, pada saat itu saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Dan tentunya mujijat itu terjadi, saudara. Jadi yang saya belajar, saudara, salib adalah lambang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi salib, kita harus mencari akan hadiratnya, saudara. Salib adalah kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah, lebih lagi kita harus mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Jadi di sana dikatakan, orang-orang imam-imam mengatakan sama Pilatus, jangan tulis Raja orang Yahudi, jangan tulis Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi, tulis saja, saya adalah Raja orang Yahudi. Dia yang menyatakan. Tapi dikatakan di dalam ayat 24, 22, dikatakan jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, saya sering memikirkan, saudara, kata-kata ini, saudara. Kenapa hal ini tertuliskan dalam Alkitab? Sebetulnya hal yang sepele, saudara. Perbedaan kata-kata yaitu, Yesus mengatakan aku adalah orang Yahudi, dan perkataan yang mengatakan adalah Yesus Raja orang Yahudi. Nah, yang saya belajar, saudara. Salib, yang kedua, salib adalah lambang Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Mungkin kita mempunyai hadir-hadir dalam kehidupan kita. Kita bersama berjalan bersama Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita selalu berada dalam gereja, kita spend time dengan Tuhan, kita benar-benar mencari Tuhan. Tapi, saudara, bukan berarti Tuhan sudah menjadi Raja dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Di dalam selip kehidupan kita, Sudahkah Yesus menjadi Raja orang Yahudi dalam kehidupan kita? Sudahkah Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita pribadi? Yesus, manusia berusaha merubah, saudara. Imam-imam kepala berusaha merubah. Mereka mengatakan jangan tulis begitu. Tapi Pilatus anehnya, saudara. Tuhan bekerja melalui Pilatus untuk tidak merubah tulisan itu, saudara. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu, saudara. Mungkin kita mau merubah. Mungkin kita mempunyai hal-hal yang kita inginkan, kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Tapi benar-benar tidak Tuhan Yesus itu Raja dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diingatkan, saudara. Salib melambangkan. Yesus yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam Lukas, di sini tidak ada, di Yohanes, tapi sebetulnya ada di ayat 23-24, tapi tidak dijelaskan secara detail. Jadi saya akan membuka di Lukas 23, ayat 34-37. Nah, ini juga tadi di dalam video juga digambarkan. Ini manual, biasanya saya pakai komputer. Sekali ini manual, jadi tangannya ada sedikit kurang hebat. Lukas 23, ayat 34-37 mengatakan, Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Orang banyak berisitu dan melihat semuanya pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia harus selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja Orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yang ketiga yang saya belajar, saudara. Salib melambangkan suatu model daripada pengampunan dalam kehidupan kita. Saudara tadi sudah lihat ya, dalam kehidupan daripada orang yang menyalipkan Tuhan Yesus, dia banyak melihat krimal kriminal yang melakukan hal-hal lain. Saudara pernah nonton film judulnya Showsheng Redemption enggak? Mungkin sudah ada, mungkin belum. Di dalam film itu ditunjukkan bahwa seorang kriminal, walaupun enggak bersalah saudara, kalau masuk penjara, dia akan bilang sama guardnya, saya enggak salah, saya mau dibebaskan. Tapi penjara akan selalu menjawab, semua kriminal masus ini, benar atau salah, semuanya ngomong sama. Semuanya mengatakan saya enggak salah, dia bilang gitu. Ini perkataan yang membuat saya memikirkan. Seorang kriminal yang enggak salah, seringkali dalam kehidupan kita akan mengatakan, kita enggak bersalah. Dalam kehidupan kita pun mungkin juga demikian, saudara. Apakah kita bersalah atau enggak bersalah, apakah keadaan kita itu ditekan oleh bos kita atau tidak, atau hal-hal yang menekan kehidupan kita, apakah kita benar atau kita salah, disalahkan orang lain. Seringkali, kita mungkin mau mengatakan, saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan hal itu. Itu bukan salah saya. Kenapa saya yang dihukum? Seringkali dalam kehidupan kita, kita mungkin mengatakan hal yang sama. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang berbeda dari kriminal-kriminal yang lain. Mungkin kriminal yang lain berusaha untuk, tadi dikatakan, pleat. Pleat itu bahasa Indonesia memohon, jangan dong saya enggak salah. Mungkin mereka memaki-maki akan orang yang akan memaku dirinya. Mungkin dia akan speed, meludah untuk orang-orang yang mau memakukakan dirinya. Atau mungkin memberontak, memelawan. Seringkali, hal ini ada dalam kehidupan kita juga, saudara. Pada saat kita mengalami hal-hal yang Tuhan biarkan kita terjadi dalam kehidupan kita, kita mungkin mau memberontak. Kita mau melawan. Ini enggak semestinya Tuhan. Semestinya begini Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan suatu model pengampunan dalam kehidupan kita. Model pengampunan yang menunjukkan bagaimana dia mengampuni akan orang lain. Orang yang menghina dia, orang yang mengecek-ngecek dia, orang yang mempermainkan dia, bahkan membuang undi untuk pakaiannya, mempermalukan dia, tapi dia mengampuni, saudara. Pada malam hari ini kita belajar, saudara. Seringkali pengampunan bukan sesuatu yang gampang, saudara. Ada satu ilustrasi yang saya sangat suka, it's a joke, jadi enggak usah terlalu serius, saudara. Ada satu orang mengatakan, dia mengatakan, oh, kamu kalau misalnya, kamu ini dijahatin orang, misalnya ada orang yang melempar kamu dengan batu. Jadi Kevin misalnya melempar saya dengan batu. Kalau ada orang yang melempar kamu dengan batu, gampang. Lempar balik dengan bunga yang harum. Bagus ya, saudara. Lempar balik dengan bunga yang harum. Tapi jangan lupa, sekalian lempar bunga harum bersama dengan pot dan cangkulnya. Jadi seringkali, saudara, suatu pengampunan itu suatu yang gampang dikatakan, saudara. Kita itu gampang sekali mengatakan, oh ya ampuni aja. Mudah sekali, saudara. Tapi seperti ilustrasi tadi katakan, lempar kembali dengan bunga. Bunganya tapi juga ada tambah-tambahannya, saudara. Pot-potnya juga ikut, ikut dilemparkan. Jadi seringkali pengampunan bukan sesuatu yang mudah. Mudah dikatakan, tapi susah dilakukan, saudara. Maka pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengalami penghinaan, yang minta daripada Allah. Jadi pada malam ini kita belajar, kita minta kekuatan dari Allah. Karena salib adalah kuasa pengampunan itu bisa datang dari salib. Kekuatan Allah yang datang dari salib, bisa membuat kita untuk bisa mengampuni. Kekuatan Allah itu yang membuat kita bisa meminta pengampunan pada saat kita berbuat salah. Jadi suatu yang penting dalam kehidupan kita yaitu salib adalah lambang daripada pengampunan, tempat daripada pengampunan. Yang keempat, saudara. Ya ini juga tidak ada lagi di Yohanes, jadi saya akan buka di Markus, Markus 15. Bukan karena nama saya Markus, tapi kebetulan adanya di situ. Markus 15, ayat 34, mengatakan, Markus 15, ayat 34, pada jam 33, kita mulainya saja. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh darah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Oloi Lama Sabatani, yang berarti alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah disini saudara, saya juga belajar satu hal saudara. Penderitaan Yesus, saya belajar, saya melihat, waktu saya mempelajari, saya melihat bagaimana penderitaan Yesus yang pada saat itu merasa ditinggalkan saudara. Penderitaan Yesus, kekecewaan Yesus mungkin, sebagai manusia dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan, mungkin dia merasa tertekan. Seringkali dalam kehidupan kita juga begitu, kita ada masalah fisikal, mungkin pikiran kita, mental kita saudara, kita mungkin merasa tertekan, kita merasa kecewa. Salib melambangkan, tempat di mana kita meninggalkan beban kita. Yesus mengatakan Eloi, Eloi Lama Sabatani. Pada saat itu dia merasa, Tuhan meninggalkan dia. Tapi dia tidak berhenti di situ saudara. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada saat itu dan mengatakan, oh Tuhan meninggalkan aku. Sudah, begitu saja. Tapi terus, Tuhan tetap melakukan terus. Tuhan tetap menggenapi firmannya. Kalau saudara baca nanti, ayat-ayat selanjutnya, saudara melihat, dikatakan, Tuhan Yesus masih meminta akan air, apa, meminta akan minum, akan haus, karena dia mau, apa itu, fulfill, melengkapi akan firman Tuhan, menggenapi akan firman Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saudara. Walaupun Tuhan Yesus masih tinggalkan, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia meninggalkan beban dia di situ saudara. Nah, saya bawa saudara, suatu minuman. Saya mau nanya sama saudara, ini kira-kira, nah ini saya akan tanya ya, ini kira-kira berat enggak saudara? Enggak, Tuh, Bu Sandra langsung cepat, enggak berat. Oke, saya tanya sekali lagi, kalau misalnya saya punya, ini saya kebetulan enggak ada, tapi kalau misalnya, saya punya setengah liter itu, minuman, yang aqua setengah liter ya, tahu ya, kira-kira berat, lebih berat mana ini sama itu? Berat yang itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya megang ini selama dua jam, dan saya megang itu selama dua menit, kira-kira berat yang mana? Berat yang kecil. Iya, pasti ya. Apalagi kalau satu hari megangnya, kira-kira berat yang mana? Berat yang kecil. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita, beban kita juga seperti itu. Bukan berapa besar beban yang kita pegang pada saat itu, bukan berapa besar masalah yang kita punya pada saat itu, tapi betapa besarnya saudara terus membawa beban itu. Berapa lamanya saudara membawa beban itu. Dalam kehidupan kita seringkali begitu saudara, kita malah tahu salib itu adalah tempat di mana kita harus meninggalkan beban kita. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri tidak berhenti di saat itu, dan Tuhan Yesus terus jalan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita mempunyai suatu beban dan kita bawa terus. hal yang kecil kalau dibawa berhari-hari, tangan bisa pegel saudara. Benar ya? Kadang-kadang hal-hal yang kecil, mungkin hal-hal yang kecil, yang tadinya tidak matter, tapi kita pikirkan satu malam, dua malam, tiga malam, lama-kelamaan jadi beban. Misalnya kita yang punya anak, memikirkan bagaimana nanti sekolah? Satu malam, dua malam, tiga malam, anaknya masih college, masih 17 tahun. Saya mikirkan 17 tahun. Beban saudara, bagi saya. Jadi dalam kehidupan kita, seringkali kita begitu saudara. Kita membawa suatu beban yang terus kita bawa terus. Kita lupa bahwa salib adalah tempat di mana kita bisa menyerahkan beban kita. Tempat di mana kita meninggalkan akan beban kita. Jadi yang keempat, yaitu tempat salib adalah tempat kita menyerahkan beban kita. Yang kelima saudara, kembali di Yohanes. Yohanes 19, betapa amazingnya Tuhan Yesus di dalam firmanya dikatakan, dan dekat salib Yesus, ayat 19, pasal 19, ayat 25 ya, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan suara saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan setiap saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saya mikir, cukup lama, saya memikirkan, kenapa hal ini suatu hal yang sangat kecil? Suatu hal yang mungkin tidak penting, mungkin tidak penting dalam kehidupan kita, kita pikirkan. Kenapa sih sampai disebutkan, bahkan Tuhan Yesus pun menyebutkan, Ibu, inilah anakmu, dan anak inilah ibumu. Yang saya belajar dari sini, saudara, yaitu Yesus sampai akhir, dia masih menjadi lambang kasih. Salib adalah lambang kasih dalam kehidupan kita. Orang-orang ini adalah orang-orang Yesus kasih. Jadi pada saat, bahkan pada saat dia mengalami suatu masalah yang begitu besar, pada saat dia akan disalibkan dan dia akan meninggal, dia masih memikirkan mamanya. dia masih memikirkan saudara-saudaranya. Dia masih memikirkan orang di sebelah kanan-kirinya. Tadi Pak Pastur membawakan pada saat pembukaan, yaitu orang yang menerima kasih karunia dan orang yang tidak menerima kasih karunia, saudara. Pada saat akhirnya, kasihnya itu masih mengalir, saudara. Bahkan pada saat dia disalibkan, kasihnya tidak berhenti mengalir. Yesus melambangkan kasih dalam kehidupan kita. Salib Yesus melambangkan kasih yang mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita, Maria adalah gambaran daripada kehidupan kita. Maria yang pada saat itu mungkin mempunyai begitu banyak pertanyaan. Ya kan tadi dilihat dalam video, ada orang-orang yang dengan kejadian ini, mereka hidupnya tertimpa sesuatu, saudara. Kena suatu impact. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Satunya itu Maria yang bertanya-tanya mungkin. anak yang sudah dibesarkan begitu lama harus mati di kai salib. Mungkin dia patah hati, mungkin dia sedih, mungkin dia khawatir. Bahkan, tapi dalam kematian, Tuhan Yesus itu tidak melupakan ibunya. Tidak melupakan orang yang pada saat itu mungkin merasa dirinya sudah benar-benar patah hati, saudara. Dia tidak melupakan. Dia mengerti pada saat itu Maria membutuhkan suatu kalimat, sentence, satu kalimat yang membuat hidup Maria berubah selamanya. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dua kalimat. Tapi dengan Maria sendiri, dia hanya mengatakan satu. Tapi satu kalimat itu menjadi penghiburan bagi Maria. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, Yesus menjadi lambang kasih dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita pun mungkin kita menjadi lambang kasih. Salib yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bisa menjadi lambang kasih kita untuk orang-orang sekitar kita, saudara. Mungkin kita memikul salib kita. Kita pikir Tuhan memberikan kita suatu masalah. Kita memberikan kita suatu beban. Salib kehidupan yang kita tanggung. Tapi salib kehidupan itu kalau kita mengingatkan salib Yesus yang menjadi lambang kasih, kita bisa merubah salib yang kita pikul itu menjadi salib kasih untuk orang lain. Salib kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain. Salib adalah lambang kasih dalam kehidupan kita. Yang ke-6, saudara. Yohanes 19 28-30 mengatakan Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah iya. Supaya kenap lah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah iya sudah selesai. Lalu iya menundukan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi yang ke-6 yang saya belajar salib adalah lambang ketaatan seorang hamba saudara. Lambang ketaatan seorang hamba. Filipi 2 mengatakan ayat ke-6 sampai ke-8 mengatakan bahwa Tuhan setia untuk mengikuti sampai mati. Kita buka Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8 yang sudah ketemu katakan amin. Hendaklah yang dalam walaupun dalam rupa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan ke dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara salib adalah lambang ketaatan seorang hamba. Seringkali dalam kehidupan kita kita dipanggil untuk menjadi hamba. Untuk menjadi orang-orang yang melayani orang lain. Kita diambil panggil untuk menjadi servant saudara. pelayan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi seorang hamba dalam kehidupannya dan dia taat sampai mati bahkan dikatakan tadi kita baca sama-sama yaitu dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi dalam kehidupan dia setiap yang tertulis dalam kitab suci dia genapi saudara. Nah bagaimana dengan kita? Mungkin Tuhan sudah menulis kehidupan kita. Ada cerita yang Tuhan tulis tentang kehidupan setiap daripada kita. Tuhan menulis kehidupan Karin Tuhan menulis kehidupan Evelyn setiap orang padahal kita sudah ditulis Tuhan menulis kehidupan kita. Nah bagaimana dalam kehidupan kita? Malam hari ini Tuhan ingatkan salib adalah lambang ketaatan seorang hamba. Kenapa ada salib yang menyelamatkan jiwa kita? Karena ada seorang Yesus Kristus yang taat sampai mati dalam kehidupannya. Nah bagaimana dengan kita? Ketaatan bukan sesuatu yang mudah saudara. Saya ngajarin anak saya untuk taat ngajarin satu hal aja itu harus diulang-ulang berkali-kali saudara. Saudara yang punya anak mungkin sudah tahu gitu. Ngatakan gak boleh pegang ini itu pegangnya bisa berkali-kali. Gak akan dia berhenti. Mungkin sampai gede juga masih terpegang. Ketaatan bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Kita pun juga sama. Dulu pernah ada cuk dikatakan ketaatan. Kalau misalnya kita punya suatu chore apa suatu yang harus kita kerjakan bagian kita dalam rumah tangga saudara. Yaitu mengeluarkan sampah. Nah itu harus adalah membangang suatu ketaatan kita di dalam kehidupan kita juga. Nah taat ada suatu yang tidak mudah. Hal yang sudah sangat tidak mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan salib malam hari yang mengingatkan kepada kita yaitu ketaatan seorang hamba. Yang ketujuh saya mau tutup. Yang ketujuh yaitu Yohana 19 ayat ke 34 tetapi seorang daripada prajurit itu jadi sesudah Yesus meninggal tetapi seorang dari antara prajurit itu meningkam lambungnya dengan tombak dan segera mengadir keluar darah dan air. Yang terakhir daripada salib adalah lambang perjanjian dengan darah saudara. Seringkali dalam kehidupan kita saudara pernah mendengarkan kalau misalnya orang mengatakan bahwa kalau misalnya gereja setan atau tempat-tempat yang memuja iblis mereka mempunyai pakai darah sebagai lambang mereka saudara. Dari mana sih mereka? Kenapa mereka pakai darah itu? Karena sebetulnya mereka meniru akan firman Tuhan saudara. Dalam kehidupan daripada pada saat Adam dan Hawa melakukan suatu dosa Tuhan memberikan suatu jubah dari kulit hewan yang berdarah saudara. Ada suatu darah yang dikorbankan. Pada saat Esau dan Yaakub pada saat mereka melakukan suatu pemberian sacrifice dia memberikan suatu korban kepada Tuhan. Yang Esau gak terima yang satu lagi diterima. Kain dan Habil maksudnya, sorry. Kain dan Habil Kain gak terima Habil diterima. Karena ada darah yang tercurah. Karena darah yang dikorbankan pada saat itu saudara. Abraham dan Isak lambang daripada domba yang dikorbankan. Ada satu darah yang dicurahkan pada saat itu. Orang Israel pada saat orang Israel keluar dari Mesir ada domba yang disacrifice. Domba yang dikorbankan dan darahnya untuk mewarnai akan rumah mereka. Depan rumah mereka supaya malaikat Tuhan lewat. Yang terakhir salib adalah lambang perjanjian Tuhan dengan darah. Saya seringkali memikirkan saudara ada perkataan yang di dalam firman Tuhan yang mengatakan darah yang menjadi perjanjian baru saudara. Kenapa dikatakan darah? Karena darah adalah sumber jiwa saudara. Darah adalah tempat dimana kehidupan kita ada. Pada saat darah keluar atau darah itu habis dari kehidupan kita kita akan hilang kehidupan kita saudara. Jadi darah melambangkan akan suatu perjanjian Tuhan dengan kita. Nah kenapa Tuhan Yesus dari sekian banyak orang yang dikatakan disini tetapi ketika mereka sampai melihat Yesus mereka tidak mematakan kakinya. Jadi mematakan kaki sudah menjadi norma saat itu. Tradisi orang-orang yang disalibkan semuanya dipatakan kakinya. Tapi hanya salah satu yang spesial. Golgotha bukan tempat yang spesial saudara. Itu cuma jalanan ada suatu bukit yang naik atas. Kalau di Houston tidak ada karena Houston flat. Tapi di Austin banyak naik turun. Itu hanya satu bagian dari jalan raya Golgotha. Bukan tempat yang spesial. Salib bukan suatu salib yang spesial. Banyak salib dalam kehidupan. Banyak salib-salib yang kriminal-kriminal pada saat itu alami. Tidak ada yang spesial saudara. Dan orang-orang yang mati pun semuanya juga tidak ada yang spesial. Semua dipatakan kakinya. Tapi pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib ada sesuatu yang berbeda. Yaitu mereka menusuk lambungnya dan keluarlah darah dan air. Saya percaya pada saat itu walaupun Alkitab tidak menuliskan tapi karena itu menggenapi firman Tuhan yang dikatakan darah yang tercurah. Pada saat itu. Jadi pada saat itu pada saat prajurit itu melakukan mungkin dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Sama seperti Pilatus tidak mengerti apa yang dilakukan waktu menulis. Tapi pada saat itu dia melengkapi genap firman Tuhan yaitu darah yang tercurah sebagai perjanjian. Jadi seringkali dalam kehidupan kita saudara lambang perjanjian salib adalah lambang perjanjian Tuhan dengan kita. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. saya mau tutup dengan summary yang pertama yaitu salib melambangkan kehadiran Tuhan Yesus. Kita mungkin mempunyai banyak salib-salib kehidupan kita melihat banyak salib-salib tapi yang mana yang membedakan salib yang menjadi kekuatan Allah sama salib-salib lainnya yaitu yang pertama yaitu kehadiran Tuhan. Salib melambangkan kehadiran Tuhan Yesus. Yang kedua Yesus menjadi raja. Sudahkah dalam kehidupan kita salib kita ada tulisannya Yesus raja dalam kehidupanku. Itu yang kedua. Yang ketiga salib menjadi lambang daripada pengampunan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita belajar kita gimana kita mengampuni dalam kehidupan kita. Yang keempat salib yaitu tempat dimana kita menyerahkan beban kita. Apakah kita masih membawa beban-beban kita atau kita sudah serahkan beban-beban kita dalam kehidupan kita. Yang kelima salib sebagai lambang daripada kasih. Kehidupan yang seperti Maria mungkin tapi dari perkataan satu Tuhan Yesus satu kalimat yang Tuhan Yesus memberikan menjadi kekuatan bagi Maria. Yang kelima yang keenam yaitu salib menjadi lambang ketaatan seorang hamba. Taatan seorang yang Tuhan panggil yang sebetulnya tidak perlu menjadi hamba tapi menjadi hamba dalam kehidupan kita. Yang ketujuh yaitu lambang perjanjian Tuhan dengan darah Yesus Kristus. Nah Tuhan ingin ingatkan kita pada malam hari ini. Mari kita merenungkan salib yang dikatakan dalam tadi saya waktu pertama kali membawakan firman Tuhan dari 1 Korintus 1.18 mengatakan pemerintahan salib mungkin bagi orang lain yang bahkan binasa mereka merasa ini suatu kebodohan. Suatu yang tidak membuat maksud tapi bagi kita ini menjadi kekuatan kita. salib yang menjadi kekuatan. selamat menikmati. terima kasih. selamat menikmati.